Halo, cofrens. Di sini ada sebuah soal. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui, jika ada sebuah bentuk integral dari x pangkat n dx, maka hasilnya akan sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1, ditambah dengan konstanta. Dan jika ada bentuk integral adx di mana a adalah konstanta, maka akan sama dengan ax ditambah dengan konstanta. Jadi untuk soal ini, akan didapat 5x pangkat 5 per 5, ditambah dengan 12x pangkat 4 per 4, dikurang dengan 8x pangkat 2 per 2, ditambah x ditambah dengan konstanta. Kita sederhanakan bentuk ini, maka akan menjadi x pangkat 5, ditambah 3x pangkat 4, dikurang dengan 4x pangkat 2, ditambah x ditambah dengan konstanta. Jadi untuk soal ini, opsi yang memenuhi adalah opsi yang C. Sampai jumpa soal berikutnya.